Intro Halo, hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan Dengan satu tema, Tuhan adalah penentu Dari kitab Amsal pasal yang ke-16 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9 Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang Maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan Hati manusia memikir-mikirkan jalannya tetapi Tuhan lah yang menentukan arah langkanya Tentu dalam kehidupan kita seringkali mendengar istilah sutradara dalam sebuah perfilman Dimana sutradara memiliki cukup banyak tanggung jawab Mulai dari awal hingga akhirnya perfilman itu harus selesai Nah salah satu yang menarik adalah harus mengkaji tentang skenario Yaitu suatu prosedur yang ditentukan bagaimana alur cerita dalam sebuah film Berbicara tentang skenario Di sini kita juga diingatkan melalui pembacaan kita yaitu kitab Amsal Bagaimana Tuhan sudah menentukan sebagai satu pola skenario di dalam kehidupan kita Bagaimana alam menentukan hal yang terbaik bagi anak-anaknya Tetapi seringkali keistimewaan yang dimiliki manusia dibandingkan dengan ciptaan yang lainnya Manusia memiliki kemampuan yang unggul Seperti contohnya manusia bisa memiliki pikiran Manusia bisa merancangkan masa depan Rencana ke depan Manusia diberikan pemikiran untuk mempertimbangkan Untuk melangkah hal yang baik di dalam kehidupannya Tetapi hal ini seringkali menjadi problem ketika mereka hanya mementingkan kepentingan manusia sendiri Sebagai senter penentu Sehingga bukan keberhasilan yang didapatkan Tetapi justru kegagalan Berkaca dari kitab Amsal yang kita baca tadi Mengingatkan kita sepenuhnya Bahwa Tuhanlah penentu utama di dalam hidup kita Tuhanlah sutradalah di dalam hidup kita Bagaimana kita bisa menjalaninya Kita dapat melihat bagaimana orang yang berkenan kepada Allah Yaitu hidupnya akan selalu mujur Dengan satu peristiwa bagaimana ketika mereka memiliki musuh Tuhanlah yang akan mendamaikan Bagaimana mereka dapat menikmati hasil yang dia dapat dengan penuh sukacita Karena mereka melakukan dengan hidup secara jujur Bagaimana ketika dia memikirkan masa depan Ketika disandarkan sebagai Tuhan penentu di dalam hidupnya Maka arah langkahnya akan jelas Hal ini juga menjadi satu keyakinan iman di dalam kehidupan kita Orang percaya Bahwa Tuhan adalah penentu di dalam hidup kita Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita Bukan kita yang merancangkan Tetapi kita sepenuhnya tahu Bahwa Tuhanlah penentu Manusia bisa merancangkan Manusia bisa memperkirakan Tetapi kembali lagi Bahwa hanya Tuhan penentu utama dalam hidup kita Untuk itu menjadi satu kesadaran untuk kita Mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan Bukan kepada pikiran Bukan kepada pemikiran kita saja Tetapi kita menyerahkannya kepada Tuhan Karena kebersandaran kita kepada Tuhan Akan menolong di dalam setiap kehidupan kita Untuk menantikan keberhasilan bersama dengan Tuhan Untuk boleh memiliki hikmat bijaksana daripada Tuhan Kiranya Tuhan boleh menolong dan memberkati kita sekalian Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton